Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyerahkan surat keputusan atau SK dan surat pengangkatan CPNS 2019 di lapangan Negara Bakti Pendoporonggo Sukawati Pamekasan pada Senin sore. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pamekasan Badru Tamam. Sebanyak 339 calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Pamekasan mengikuti penyerahan petikan keputusan Bupati Pamekasan tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil negeri tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pamekasan Toto Hartono, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Pamekasan, asisten pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bupati Pamekasan Badru Tamam mengucapkan selamat dan sukses atas diambilnya sumpah PNS di pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu mengingatkan kepada semua PNS yang mengikuti acara tersebut untuk membela rakyat setia kepada pemerintahan. Selain itu Badru Tamam juga mengajak kepada semua ASN khususnya yang sudah disumpah untuk bekerja secara maksimal dan profesional demi memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Selama saya ucapkan selamat, sukses. Ini PNS-PNS baru ini semangatnya mesti akan baru. Anak-anak muda dan dari wajah-wajahnya saya melihat semangat yang luar biasa dari seluruh PNS baru. Yang kedua, janji yang disampaikan, sumpah yang disampaikan barusan akan senantiasa membela negara, membela Undang-Undang Dasar 1945, membela rakyat, setia kepada pimpinan, setia kepada pemerintahan, serta akan terus bekerja semaksimal mungkin dengan mendahulukan kepentingan negara, bangsa, rakyat di atas kepentingan pribadi. Baru kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak kepada seluruh ASN untuk bekerja lebih maksimal lagi, lebih profesional lagi. Harapannya adalah menjadi abdi negara itu, menjadi pekerjaan negeri sipil itu adalah satu sisi, Jadi, dia harus memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, menjadi tauladan dalam kehidupan kemasyarakatan, serta bekerja lebih maksimal lagi. Syukur Alhamdulillah, barusan semangat dari seluruh ASN, luar biasa. Lebih lanjut, Bupati Pemekasan memastikan bahwa PNS sekarang murni tidak ada jual beli jabatan, sehingga diharapkan dapat menjadi pelayanan masyarakat yang terbaik. Membangun pemerintahan yang bersih di Kabupaten Pemekasan.